Intro Marcelino Ferdinand jalani debut berharga di KMSK Gen Z Pondangkit Indonesia Marcelino Ferdinand menjalani debut alias laga perdananya untuk KMSK Gen Z pada Sabtu 25 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat Tanda-tanda Marcelino Ferdinand bakal dimainkan sudah muncul tak kalah namanya terselip di antara daftar pemain yang dibawa Adapun KMSK Gen Z tampil menghadapi Yong Geng pada lanjutan playoff Belgian First Division D Setelah menunggu 80 menit pertandingan eks pemain tersebe Surabaya ini akhirnya dimainkan Dia masuk tempat 4 menit setelah Bastin Toma gelandang Yong Geng membawa timnya memimpin 2-1 Ini menjadi momen bersejarah buat Marcelino Ferdinand Meski hanya kurang lebih 10 menit tampil dia menjadi pemain Indonesia pertama yang berlagak di Liga Belgia Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Gellert van Lonskut yang berposisi sebagai gelandang Menariknya Marcelino Ferdinand menjalani peran sebagai striker Malum saja tertinggal 1-2 membuat KMSK DNJ butuh daya dobrak di lini depan Sayang KMSK DNJ kembali kebobolan pada menit 89 melalui gol Kedrik Noji Satu hal menarik lainnya Noji baru masuk 4 menit setelah menggantikan Jami Yainpi Di sisi lain kekalahan dari Yong Geng membuat KMSK DNJ menelan 2 kekalahan beruntun Sebelumnya mereka juga kalah dari RSCA Future KMSK DNJ akan melakoni 4 pertandingan berikutnya pada playoff Belgian First Division D Marcelino Ferdinand berpeluang kembali tampil jika dipercaya oleh pelatih KMSK DNJ Terima kasih telah menonton!